Intro Hacker yang mengatasnamakan Bjorka mengundas sejumlah dokumen surat menyurat yang ia klaim milik Presiden Jokowi Dokumen yang diundang lewat situs Bridget's 2 oleh Bjorka itu diduga berisi dokumen surat menyurat Presiden Jokowi dengan sejumlah pihak dalam berhentang waktu dari tahun 2019 sampai 2021 salah satunya dengan Badan Intelijen Negara atau DIN berita transaksi surat tahun 2019 sampai 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirimkan oleh Badan Intelijen Negara yang diberi label rahasia demikian yang tertulis di dalam situs seperti yang diberitakan oleh kompas.com selain itu dalam mengunggahannya hacker Bjorka itu menjelaskan telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40 MB dalam bentuk data terkompres sejumlah contoh dokumen itu juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul antara lain permohonan dukungan serana dan pasarana kemudian surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dan gula dibersih dengan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUD ke 74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 sementara itu Kepala Sekretariat Presiden atau Kasiat Pres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satu pun dokumen surat menyerat Presiden Joko Widodo yang dilatas Heru menyampaikan hal itu setelah munculnya kabar mengenai perutasan yang dilakukan oleh seorang hacker yang mengatasi namakan dirinya Bjorka dalam perutasan itu sebelumnya beredar di Bridge Forum sejak Jumat 9 September Heru mengatakan dengan tegas tak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack meski demikian ia menegaskan segala tindakan perutasan merupakan perbuatan melanggar hukum ia meyakini bahwa apakah penegak hukum segera menyelesaikan persoalan ini saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum nanti akan ada ternyataan resmi penjabat terkait ujarnya ya sejumlah dokumen surat-menyurat yang diduga milik Presiden Jokowi dilatas oleh akun yang bernama Bjorka di dalam laman Bridge Forum pada Jumat 9 September 2022 dimulai dari laman mereka yang bernama Bridge Edge Dead 2 dokumen tersebut punya rentang waktu dari tahun 2019 sampai 2021 menanggapi unggahan tersebut Kepala Sekretariat Presiden atau KS Pres Heru Budi Hartono mengatakan tak ada isi surat apapun yang terkena perutasan tidak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack tapi upaya-upaya menghacker itu sudah melanggar hukum saya rasa penegak hukum akan melakukan tindakan hukum nanti akan ada pernyataan resmi penjabat terkait ujarnya ya tampilan profil hacker Bjorka di Bridge Edge Forum yang menghancom akan menyebarkan dokumen rahasia Presiden Jokowi hacker bernama Bjorka itu sebelumnya mengungkapkan bahwa pihaknya berhasil mendapatkan 1,3 miliar data pendaftar kartu SIM dari Cominfo di Indonesia bahkan hacker Bjorka itu berani menyebut pemerintah dengan sebutan idiot terkhusus Cominfo yang sempat bikin heboh karena kasus bocarnya data masyarakat Indonesia baru-baru ini terlebih terkini hacker Bjorka menghancam akan membocorkan banyak dokumen rahasia Presiden Jokowi yakni serangkaian surat rahasia untuk Presiden Jokowi termasuk dari Badan Intelijen Negara ujar hacker Bjorka dalam unggahannya di Bridget.2 dikutip dari Sabtu 10 September 2022 ada pun 9 surat rahasia Presiden Jokowi yang telah dipegang oleh Bjorka lantas siapa hacker Bjorka ini ya sosok hacker Bjorka merupakan hacker yang mendadak muncul demi melawan pemerintah Indonesia ia pertama kali muncul dengan mengunggah pesan di Bridge Foros untuk pemerintah Indonesia yakni My Message to Indonesian Government Stop Being an Idiot pesan Bjorka itu menanggapi pihak Cominfo yang meminta hacker tersebut untuk tidak menyerang usai berusaha menjual 1,3 miliar data registrasi SIM card milik masyarakat Indonesia Bjorka mengunggah data tersebut pertama kali pada tanggal 31 Agustus pada pukul 1,39 PM di tempat yang berada diketahui lebih lanjut Bjorka menggunakan nama akun Bridge Forum di Forum Gelat hacker Bjorka juga merupakan hacker yang membocorkan dan menjual database yang diklaim berasal dari KPU hacker Bjorka ini menjual database tersebut dengan harga 5 ribu dolar Amerika Serikat profil hacker Bjorka di Bridge Forum hanyalah melampirkan foto jumlah postingan tweet dan juga serta nilai reputasinya foto profil yang digunakan oleh Bjorka merupakan hasil editan yang menggabungkan banyak gambar sehingga terkesan menyeramkan Bjorka sedang menjadi bahan terbincangan di dunia maya selalu beberapa kali berhasil mengacak-ngacak sistem keamanan cyber instansi pemerintahan di Indonesia terbaru sang hacker secara terang-terangan menantang pemerintah Indonesia untuk menggereduk dirinya hal itu dia sampaikan lewat book telegram yang berisi 4.788 anggota I'm still waiting to be waited by the Indonesian government tulis Bjorka sebelumnya Bjorka juga punya rencana untuk meretas database MyPertamina sebagai bentuk dukungan terhadap warga Indonesia yang sedang melakukan aksi untuk kerasa protes kenaikan harga BBM berdengar ancaman Bjorka jurubicara Badan Intelijen Indonesia atau BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan bahwa pihaknya terus melakukan langkah-langkah pencegahan kebocoran data milik masyarakat Indonesia oh iya kita juga sudah melakukan angkah-langkah pencegahan ataupun juga upaya-upaya tindak lanjutnya jadi semua elemen semua kita sekarang waspada sebetulnya sudah dari dahulu kita juga tetap waspada karena ancaman itu setiap saat bisa terjadi hujannya sementara beredar kabar bahwa dokumen Presiden Jokowi termasuk dokumen dari BIN dengan label rahasia dibocorkan oleh hacker namun kabar tersebut langsung dibantah oleh pihak BIN BIN menegaskan bahwa kabar tersebut tidak benar alias hoax menurut BIN semua dokumen milik BIN sudah mendapatkan pengamanan berlapis oh itu hoax juga ya dokumen BIN aman terkendali terentripsi secara berlapis dan semua dokumen pari dan semua dokumen pakai samaran kata Jubir BIN Wawan Hari Purwanto Wawan menerangkan sangat kecil kemungkinan dokumen tersebut bisa bocor karena pihaknya selalu mengubah sandi untuk keamanannya lebih lanjut berinci langkah BIN selanjutnya setelah isu hoax itu tersebar di media sosial iya final di media sosial undahan hacker yang mengatas namakan Bjorka mengundas sejumlah dokumen surat menyurat yang ia klaim milik Presiden Jokowi dokumen yang diundah lewat situs Bechats 2 oleh Bjorka itu diduga berisi dokumen surat menyurat Presiden Jokowi dengan sejumlah pihak dalam tentang waktu dari tahun 2019 sampai 2021 salah satunya dalam tingkat badan intelijen negara atau BIN berita transaksi surat tahun 2019 sampai 2021 serta dokumen yang dikirimkan kepada Presiden termasuk kumpulan surat yang dikirimkan oleh badan intelijen negara yang diberi label rahasia demikian yang tertulis di dalam situs seperti yang diberitakan oleh kompas.com selain itu kalau mengunggahannya hacker Bjorka itu menjelaskan telah mengunggah total 679.180 dokumen berukuran 40MB dalam bentuk data terkompres sejumlah contoh dokumen itu juga dicantumkan dalam unggahan yang diberi judul antara lain permohonan dukungan sarana dan prasarana kemudian surat rahasia kepada Presiden dalam amplop tertutup dan geladi bersih dengan pelaksanaan upacara bendera pada peringatan HUT ke 74 Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 sementara itu Kepala Sekretariat Presiden atau Kasetpres Heru Budi Hartono memastikan tak ada satupun dokumen surat mengirat Presiden Joko Widodo yang dilatas Heru menyampaikan hal itu setelah munculnya kabar mengenai seorang hacker yang mengatasnamakan dirinya Bjorga dalam perutasan itu sebelumnya beredar di Bridge Forum sejak Jumat 9 September Heru mengatakan dengan tegas tak ada data isi surat-surat apapun yang kena hack meski demikian yang menegaskan segala tindakan perutasan merupakan perbuatan melanggar hukum Terima kasih telah menonton